Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Di sini saya sudah berada di KM 116 Dan di depan ini sudah ada Sebuah Polo Flow FMX Generasi 1 Buat tahun-tahun 2010 Ini 6x6 Dan di KM 440 HP Dan ini punya karistasi tertunggal Bahwa apa Selangsi Bogor Dan ini menampakan depannya Jadi kalau FMX ini beda dengan Polo FM Di sini dia basis kabinnya daycap Daycapnya FM Tapi dengan beberapa perbedaan Seperti lampu depannya Lampu depannya pendek Dan jadi tiga Jadi tiga bagian Ada lampu jauh, lampu dekat Lampu sen juga Lampu sen juga Lampu kabut malah Nah itu ada Clamp guard-nya Dan di bawahnya ada tambahan Ini ya Lampu kabut Sama lampu tembak Dan di grill depannya ini Ada tulisan Volvo dan FMX Serta silang Volvo yang Cukup dari plastik Dan ada handgrip Dan di atasnya Ada kaca dengan pesan PT Karisma yang kita tunggal Dan berbagai stiker kawalan Serta ada Sun Visor as Polvo Untuk Sansi Buncit Dan di atasnya ada dua rotator Plus dua lampu tembak Untuk serian atas dia Original Dan sepion kiri kanan Juga original Untuk khas Polvo Spek Sambang Dan itu juga Pempernya beda Untuk footstep dia Seperti ini Ada tambahannya Dan dia juga 6x6 diberitakan Dengan adanya Garden di depan Ini pakai Fair Down Ini ada Under Coal Untuk melindungi Radiator dari Benturan Batu atau tanah Dan itu juga Ada Footstep Sekarang kita lihat Ke sebelah kiri Eh sebelah kanan Sorry Sebelah kanan Begini modelnya Ini ada Sand samping Sand samping Dan ini ada Frame dari jendela Di pintunya Ini model pintunya Seperti ini Second grip Dia model Tarik ya Dan Masuknya cuma normal Ini ada sticker KCTNKRT.com Plus Nomor telepon Dan logo Sama ada Kuning-kuning Dan Penelitasan Yang mana Ini footstepnya Jadi ada 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ini dia pakai Ring 22,5 Tubeless Bannya Aeolus Ban 13 Ring 22,5 Dan ini dia 6x6 Dimitikan dengan adanya Fart Redaksin di depan Dan Di bautnya Ada pengukur Kekencangan Baut Itu model knalpotnya Knalpot tinggi Tapi yang muffler Dipotong Jadi pendek Kalau mau lihat Yang versi panjang Ada di FHC Basuria Sama Calvary Nah ini Bagian chassis Perkabin Chamber Dan Perkabin Perkabin Dan disitu ada mesin D11A 440 02 Ini untuk vendor Seperti ini Vendor ke depan Ini mau ada Kenapa Dan ini ada Antang Serta Selang Dan ini ada Pengalaman samping Yang satu paket Yang ada Antang Antang Seperti ini Dan di antangnya Ada storage box Dan jari gen Untuk model tanki solar Dia yang kapasitas 400 liter Yang D-shape Low deck Low deck Over Ini ada Gap Antara Vendor Tengah Sama Tanki solar Ini chassis Kita dudukkan Antang Sama Plat aluminium Aluminium Ini asli Bawang Valko Storage box Ada satu lagi Di sebelah kiri Di atasnya Ada lampu kerja Dua buah Dan lampu Lampu biasa Sen mundur Dan rem Serta lampu malam Dan itu Copotan Bukan orifolvo Ada keban syrep Dan beberapa Jari gen Serta ada Selang Selang angin Selang rem Selang lampu Dan ini Bracketnya Ini ada lampu samping Dan di bawah sana Ada Transfer case Serta Drive shaft Dan di bawah sana Ada drive shaft Untuk bagian depan Serta Transmisi Manual 12 speed 12 speed High low Ini D-set Ini 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 Adalah Vendor Tengah Dan Ban Tengah Ini Pakai ring 22 setengah Tubeless Dan ada Indicator Rencangan Baut Serta ada Half production Buatan Meritor Ini dia Pake Ban Advanced Ban 13 Sama Banda Itu ada Burdown Dan Suspense Join Sama ada Stabilizer Dan Untuk Coper 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 Begini Ini Untuk Bracket Fender Ini Juga Kita Bracket Fender Dan Untuk Puan Belakang Juga Sama Profil Dan Juga Terlihat Reduction Ini Kalau Dari Belakang Ada Antang Dan Kabin Kita Lihat Ke Belakang Ada Apa Aja Nah Disini Di Belakang Ada Lampu Biasa Yang Sama Saya Di Antang Lampu Polponya Sudah Hilang Tidak Apa Mana Dan Ini Ada Tangki Angin Ini Bagian Dasar Belakang Dan Ini Adalah Bagian Bender Belakang Serta Kepet Terus Ceket Dan Disini Ada Gardan Ada Dudukan Pegang Juga Dan Disitu Ada V-Stay Vancouver Ini Dia Trailernya Trailer 40ft Boton Gemal Kayaknya Ini Ada Tending Gear Di Pengangan Samping Seperti Matan Semen Ini Dia Pake Ring 20 Semuanya Semua Excel Semua Excel Dan Ini Sampingan Mereka RN Merk RN Ini Kalau Kita Dari Sebelah Belakang Bagian Trailer Ini Bagian Trailer Seperti Ini Sebelah Kiri Baja Baja Dengan Sebelah Kanan Pengangan Sampingnya Banyak Sekali Pipa-pipa Yang Bagaian Belakang Peruk Dari Sebelah Sampingan Dengan Tinggir Buatan J-O-S-T Nah Ini Ban Belakang Sampingan Tengah Dia Pake Ring 20 Sampingan Sebelah Production Ini Antara Ini Adalah Gap Antara Ban Sama Hinder Ini Ada Suspensi Joined Sama Pergaun Bracket Sotar Buatan J-O-S-T Nah Itu Ada Transport Pes Ada Draft Depan Dan Bilakang Serta Tutel Transmisi D-Best Ini Antarnya Ada Dari Barang Seperti Ini Tabel Tablet Bagian Depan Trailer Dan Ini Adalah Batray Batray Dan Batam Bung Angin Serta Tangga Ini Ada Penangan Samping Selang Ada Pelindung Tang PM Nomor Satu Ada Selang Ini Setelah Cepuk Sebelah Kiri Ini Pendler Pendler Sebelah Kiri Ini Antara Ada Gap Antara Air Intek sama antang model air entry nya seperti ini dan ini ada air filter nya ini ada brake untuk nakap ini bagian depannya kambing depan sebelah kiri ini ada velok dan nakapnya ini ada chamber ada stabilizer, ada kereta kabin dan keretaan serta sasis dan sim ada M440 serta ada alien check di bagian belakang oke sekian dulu motor-motor ini dari WWFMX440 punya karisma cita Tunggal Bawor, terima kasih sudah menonton